Sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, dulu dua industri. Maka kalau mau memulihkan ekonomi, kita kan nggak bisa bertumbuh pada anggaran-anggaran saja, karena anggaran pemerintah terbatas, maka dunia usaha harus dipermudah. Nah Pemprov ini tentunya membina, sebagai wakil pemerintah pusat, membina Liga Pelapan Kabupaten Kota di Jawa Timur. Nah hal-hal yang berkaitan dengan pernyederhanaan proses perizinan, ini juga menjadi PR kita. Nah kita memastikan satu, landasan untuk orang bangun rumah kan tata ruang. Tata ruang ini harus jelas, jangan sampai sumir, orang bingung bangun ini boleh nggak, dia deg-degan bingung gitu kan, padahal ini penting. Yang kedua adalah perizinan tadi, peralihan dari IMB menjadi PBG misalnya. Tahun dua tahun lalu kita bahas mengenai SLF, dan Alhamdulillah ada solusi. Nah kemahdian sekarang adalah kaitan dengan dari IMB menjadi PBG. Nah kendalanya memang menurut pemerintah pusat, perda-perda yang berkaitan dengan peralihan dari IMB ke PBG ini belum ada. Sehingga Pemda tidak punya landasan untuk memungut retribusi terhadap penerbitan izin-izin IMB. Harus dialihkan. Nah tetapi jangan sampai proses yang lama itu membuat sektor ini terhambat. Kita harus bisa cepat melambil putusan. Kalau memang belum siap peredanya, yaudah let go masalah retribusi dulu. Atau kalau main retribusi undang, selesaikan peredanya. Itu yang penting. Nah ini yang perlu kita segera. Atau kita sampai cari solusi seterobosan hukum apa yang bisa dilakukan. Untuk ya sudah bagaimana caranya dengan mengacu kepada. Kan sebenarnya semua kembalikan atas. Ini kan undang-undang ya. Peraturan tingkat pusat. Sebenarnya kan dibolehkan gitu. Kenapa nggak kemudian ada satu proses yang lebih sederhana misalnya. Nah ini juga terobosan hukum yang perlu kita cari. Kita akan konsultasi dengan Pemendagri bagaimana solusinya. Jangan sampai proses-proses yang ingin menargetkan 20 ribu rumah. Bahkan tadi kita kasih challenge kalau di Jawa Timur 15% 30 ribu rumah. Karena kuota nasionalnya 200 ribu. Di Jawa Timur minimal 1 per 6 biasanya. Ini bisa didorong bayangkan ekonomi yang bergerak. Apalagi ini menolong masyarakat berhasilan rendah yang bertubah rumah. Terima kasih.